hai 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 sekali bisa tiga kali three in one bang jadi teringat aku piala Eropa ini bergulir nunggu wang nunggu momen yang sama maksudnya empat tahun lagi antara tahun 2024-2024 Oh tetap 2024 ya walaupun disitu nanti di Jerman di Jerman kalau ini kan karena dalam masa pandemi jadi tidak semua negara itu bersih siap untuk jadi tuan rumah tunggal itu makanya di bagi seperti inilah Hai tuh kalau 2024 Jerman Indonesia kapan pak Indonesia piala dunia nanti piala dunia 2222 2222 under 22 ya udah berarti selamat lah ya buat Inggris ya kok Inggris siapa pulangnya apa enggak terima kali di Italia 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 ini Inggrisnya sampai kapan lagi nih apanya menyuarakan apa tuh futbol kubu kami kami menghubungu bal coming home kurasa kalau di diapakan lagi tuh pas Piala Dunia nanti kan 2022 Piala Dunia kalau ada slogan itu kurasa orang Inggris sendiri pun marah nggak usahlah dibikin lagi tuh slogan-slogan itu sial tapi ini nightmare apa tuh mimpi buru ini ya masih apalagi sering kalau tuan rumah sering kalah cuma di Indonesia selalu menang iya masuk ke apa kembali lagi Tribuners dalam bincang-bincang tebas nah ini kita masuk ke yang selamat lah ya selamat sama yang biru satu lagi ada juga biru ya biru garis-garis biru garis selamat Argentina akhirnya akhirnya Messi bisa juga mengangkat piala Copa aku belum makan Bang ini Argentina nih nggak menyangka bisa menangnya seharusnya bola itu Brazil mah boleh tuh Inggris lah udah jelas Inggris mengklaim dia menjawab aja ya menggaduh pula aku mau ente nanya gak aku muka ente yang salah aku jawab tapi kalau aku jemak ngargai siap salah siap salah siap daripada lalu lanjutkan nanti ya jadi boleh tuh seharusnya Brazil jadi Bang komentar Bang masalah Argentina nih Argentina banyak yang menginginkan Argentina juara sebenernya banyak yang doakan menginginkan enggak lah bang ajaknya enggak termasuk sebenarnya supporter Brazil ketika supporter Barca kalau supporter Barca udah lah supporter Brazil semalam ketika itu jual padahal itu kan musuh bebuyutan juga kan musuh bebuyutan tapi ketika itu mereka bakal ke final itu kan kita udah bisa skenario sesuai skenario settingan setel settingan setel kondisional ilmu ngilmu ngilmu iya karena kalau di Copa America itu kan memang dua grup ya dua grup dan Argentina dan Brazil itu tidak pernah diletakkan di grup yang sama padahal itu cabut lautri iya gak pernah jadi selalu di dua grup dan mereka di skenario kan selalu untuk jumpa di final sebenarnya bisa ya bisa gitu mau nah cuma dari tahun tahun berapa gitu kan ini skenario ini gak pernah jalan gak pernah jalan selalu ada yang kalah di semifinal jumpa di semifinal mereka selalu masuk semifinal tapi kadang-kadang kalah di Copa America ini ya Bang iya ada pun ketemu kemarin semifinal ketemu mereka oh sempat ketemu juga ada ada kemarin-kemarin ya kemarin nah tahun ini itu sesuai lah sesuai prediksi lah ya masuklah Brazil PS Argentina di final dan itu tadi banyak orang menginginkan tanda kutip menginginkan Argentina juara supaya Messi bisa sekarang mengangkat apalah tropi untuk negaranya tapi memang Bang yang gak diprediksi itu Messi gak ada mencetak gol pada waktu pertandingan final itu final itu memang selalu ketat iya masalahnya kan ketika memang Messi itu bisa memenangkan tropi ini dia berkontribusi bagi Argentina itu kan sebenarnya udah wah udah jalan mulus dia untuk mendapatkan balen debo debo or balen 6 tingginya setuju 6 tinggi lah tapi tinggi dari Pak Emon masalah kecil kerek bang kecil lincah tapi kan penilaian itu di apa kan Bang di tangan pelatih dan wartawan pelatih kapten timnas dan wartawan olahraga cuman kan dari kita Pak Emon lagi iya bola itu ya sebagai apa pelatih atau sebagai asli pemain gak mungkin sebagai wartawan olahraga gimana Mama Mama bermobil goyang tadi selu Mama Mama berapa mau ditransfer bayar aja tuh langsung kesitu kalau abang melihat peluang Sate jangan lupa oh Sate udah suruh tutup cepat-cepat Dari penilaian tadi lah ya yang udah kita sebutnya Nah apa ya ada juga ini kalau Ballon d'Or itu kan gengsi kan Gak tau juga lah kemarin Modric bisa menang kan Tapi Modric kan lagi memang innya bang untuk kemarin itu Banyak yang suka Karena bosan tengok Messi, Ronaldo Gak tau ya mungkin Molly siapa mau